Pembayaran pajak tetap dimaksimalkan, tapi di sisi lain juga kita pahami bagaimana kondisi ekonomi kota Bogor, bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para wajib pajak di tengah-tengah masa pandemi ini. Dapat itu semua yang diluncurkan, sejatinya konteksnya adalah itu, menyeimbangkan antara realita yang ada sekaligus target-target pendapatan, sekaligus tetap kita menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan. Beberapa hal telah dicampaikan oleh sekolah Abapenda tadi, yang pertama yang paling penting tentu bagaimana kita memahami kondisi para wajib pajak, sehingga ada stimulus, ada keringanan-keringanan yang diberikan dari pemerintah kota, yang diatur regulasinya melalui perwali nomor 7 tahun 2022, tentang pengurangan pendapatan pajak bumi dan pendangunan. Dan yang kedua, selain pengurangan, selain kebijakan diskon tadi, yang disampaikan juga oleh para wajib Penda, ada inovasi dalam ikyar untuk memaksimalkan kemanfaltan teknologi, yaitu e-SPPT atau elektronik SPPT. Ini agar lebih efisien, dan agar lebih ditingkatkan lagi kondisi pelayanan terhadap wajib pajak, dalam memperoleh SPPT, PPPP2. Ini sejalan dengan visi kota Bogor, atau menurutnya kota cerdas. Hari ini, saya baru mendapatkan kabar, bahwa kota Bogor diberikan work atau apresiasi, sebagai kota cerdas, terbaik di Indonesia setelah Surabaya, yang berdasarkan kemeningkatan, yang dilakukan oleh Mark City Center dari ITB, di Bokimpinan Profesor Ono. Saya kira ini dilihat dari komerasi kita mengintegrasikan semua layanan digital, yang berkat dengan layanan publik. Jadi, di SPPT ini konteksnya adalah itu. Dan saya juga meminta agar Bapak Indahan, dan seluruh jajaran teman-teman wilayah, sama Tura, agar bencar mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ini kepada seluruh wajib pajak, yang baik terkait dengan stimulus keringanan, maupun juga di SPPT ini. Kita berharap seluruh wajib pajak, masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan, agar segera mendaftarkan di SPPT ini. Kalau biar data jumlah wajib pajak yang telah melakukan registrasi di SPPT secara mandiri, ini ada 54.899 atau baru sekitar 20,12 persen. Jadi, perlu kita dorong lagi, perlu kita gencakan lagi, terutama apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Benny, Pak Labai Penda, bahwa diskon atau pengurangan pendaharan ketetapan PBB P2 di tahun 2002 ini, diberikan kepada wajib pajak PBB yang telah terdaftar dan terregistrasi melalui SPPT PBB. Jadi, kita harapkan masyarakat menjadi lebih merasa penting untuk mendaftar secara mandiri, apalagi kalau ada kebutuhan-kebutuhan untuk mendapatkan keringan dan keringan tadi. Jadi, mohon visualisasikan kepada semua jajaran Pak Benda dan Matura kepada seluruh daftar dan wajib pajak. Ya, berarti kita berharap insya Allah dengan inovasi ini, tangka atau tarik-tarik kita bukan saja bercapai, tapi akan terlampaui untuk mempercepat ekonomi dikakui di masa post-andem ini. Salam Pramuka Pada hari Senin 31 Januari 2022, pemerintah Kota Bugur bersama Forkopimda, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan menggela rapat koordinasi di Taman Ekspresi. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan, salah satunya menghentikan sementara pembelajaran tetap muka di semua jenjang pendidikan di Kota Bugur. Saya Chelsea dari TV Pramuka melaporkan. Terima kasih telah menonton!